Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi bersama saya Naim Panca Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu Bahwa ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya Yang judulnya adalah pelatihan kartu prakerja paling mudah Di video sebelumnya sudah saya sampaikan Cara membeli kelas di kartu prakerja yang paling mudah Kemudian progresnya juga sudah saya sampaikan Saat itu adalah 90% Dan untuk mencapai 100% Kita harus mengikuti webinar Dan di video kali ini Saya sampaikan atau saya bahas Mengenai cara memilih jadwal Di kelas webinar Yang ada di kelas yang sudah saya ikuti kemarin Bagi kalian yang belum nonton Untuk video kemarin Silahkan kalian cek Di deskripsi yang ada di atas ini Sudah saya sediakan Yang munculkan disini Silahkan di klik Itu untuk kelas yang paling mudah Dan yang paling murah Menurut saya Dan paling cepat untuk mendapatkan sertifikat Dan disini langsung saja berikut ini Untuk cara memilih kelas webinarnya Untuk mencapai progres kelas 100% Nah selanjutnya Silahkan kalian masuk ke aplikasi skill academy Yang sudah kalian download Kemudian kalian buka Untuk berandanya Kemudian kalian masuk ke menu kelas saya Nah disini Secara otomatis kita sudah mendapatkan Kelas kita yang sudah kita ikuti Seperti yang sudah saya ikuti kemarin Bahwa progres saya sudah 90% Dan untuk mencapai 100% Itu kita harus mengikuti webinar Karena kalau tidak 100% Secara otomatis kita tidak dapat sertifikat Langsung saja klik menu jadwal webinar Kemudian pilih jadwal Nah disini sudah tertera untuk jadwal-jadwalnya Silahkan kalian ikuti saja ya Untuk hari minggu ini ada 30 Agustus 2020 Ada di jam 3 sampai jam 5 sore Itu sudah ada Kuota masih tersedia Dan jam 8 sampai jam 10 malam juga ada Karena saya pilih yang waktu sore Saya pilih waktu sorenya saja ya Oke nama lengkapnya Ini kita isi sesuai dengan Aplikasi Dengan yang sudah terdaftarkan di kartu prakerja Jangan sampai salah ya Penting itu Oke sudah Selanjutnya disini Untuk pelatihan webinarnya ini Kita menggunakan aplikasi zoom Jadi kita harus download aplikasi zoom Silahkan kalian download di playstore Atau di link deskripsi yang ada di bawah video Masukkan email zoomnya Jika sudah Lalu pilih kirim Oke berhasil memilih jadwal webinar Anda bisa akses link dengan kembali ke halaman ini Pada jadwal webinar yang sudah dipilih Disarankan datang 10 menit lebih awal Anda juga dapat akses link dari email 30 menit sebelum sesi dimulai Cek inbox Atau spam ya Oke kita pilih oke Nah disini kita sudah Mengikuti atau memilih jadwal kelas webinarnya Yang seharusnya kita lakukan selanjutnya adalah Kita harus download aplikasi zoom terlebih dahulu di google playstore ya Kemudian mendaftarkan email tadi Supaya nanti bisa ikut program kelas webinar ini ya Saya download terlebih dahulu Nah selanjutnya kita disini masuk ke aplikasi zoom terlebih dahulu ya Kita daftarkan email kita yang sudah terdaftar di skill academy tadi ya Caranya klik zoom ini buka kemudian Sign in ya Kita daftarkan terlebih dahulu email kita ke google zoom Lalu pilih menu google zoom ya Nah disini Kita disuruh untuk memilih email yang akan digunakan untuk mengikuti pelatihan webinar Ya saya pilih terlebih dahulu Nah selanjutnya kita disuruh mengisi data diri ya Ini juga harus disamakan dengan yang terdaftar di kartu prakerja Jangan sampai salah ya Atau sesuai dengan KTP yang sudah didaftarkan di kartu prakerja Oke saya isi terlebih dahulu ya Diawali dari bulan Ini jangan sampai salah Ini penting ya Jadi jangan sampai salah intinya Terus tanggal Terus tahun Tahun juga jangan sampai salah pokoknya Oke jika sudah pilih terus ya Lalu pilih buat akun ya Penting ini buat akun Tunggu sebentar prosesnya Dan sudah berhasil ya Kita sudah membuat akun dari google zoom Ini penting Nanti kita gunakan ini ya Untuk mengikuti webinar di kartu prakerja Oke saya rasa sekian untuk proses cara mendaftar Memilih jadwal webinar Kemudian cara membuat akun zoomnya Semoga bermanfaat Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Itu di video cara mengikuti kelas webinar Menggunakan google zoom ini Oke sampai jumpa kembali Saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video selanjutnya